Intro Oke, Assalamualaikum Wr Wb What's up you everybody Welcome back to my youtube channel Yaitu channelnya untuk kalian yang suka dunia editing Mau itu editing tentang logo, foto, video Dan juga semua jenis editing lainnya So, jadi gimana kabar kalian? Gua harap kalian semua dalam keadaan sehat Dan juga dilancarkan untuk urusan rezekinya ya Oke, jadi di video kali ini Kita bakalan lanjutin tutorial pola logo monogram lagi Kalau kemarin kita udah buat pola logo dengan inisial H dan Z Maka untuk tutorial kali ini Kita bakalan buat pola logo dengan inisial AA seperti ini Oh iya, untuk kalian yang baru bergabung Kalian bisa tonton video sebelumnya dari atas sini Oke, yaudah Gak usah banyak basa-basi lagi Sebelum kita masuk ke tutorialnya Nah, seperti biasa buat kalian yang belum makan Pastikan kalian makan terlebih dahulu Dan buat yang udah makan Langsung aja subscribe ke channel ini Karena di channel ini Gua bakalan kasih tips dan trik editing menarik lainnya Yang pastinya gampang dan mudah Untuk kalian semua pahami Dan ya, satu hal lagi Pastikan juga kalian aktifkan lonceng notifikasinya Agar kalian menjadi orang pertama Yang bakalan dapat notifikasi Ketika ada video baru dari channel ini Oke, sekarang langsung aja kita masuk ke tutorialnya Nah, langsung aja kita masuk ke menu shapes Untuk menentukan pola pada logo kita terlebih dahulu Dan disini kita bakalan pakai pola segitiga lagi ya Oke, untuk ukuran lebar pola Kalian sesuaiin aja Dengan keinginan dan juga selera kalian masing-masing Kalau udah, kita klik centang Kemudian seperti biasa Kita bisa rata tengahin dan juga kunci layar pada polanya terlebih dahulu ya Oke, kita lanjut Kita masuk ke menu shapes lagi Kita tambahkan bentuk shapes yang seperti ini Untuk warna, kita kasih warna hitam ya Oke, kemudian seperti biasa Jangan lupa kita kurangin dulu opositasnya menjadi angka 100 Agar membeliakan kita ketika melakukan proses editingnya nanti Nah, sekarang untuk shapes ini Kita bisa pindahkan posisinya Agar menutupi pola dasar yang sudah kita buat yang ini ya Oke, ini dia Next, langkah berikutnya Langsung aja kita mulai ke proses pembentukan hurufnya Kita klik shapes miring yang di sebelah kiri ini Kita copy Lalu kita pindahkan posisinya ke sini Kita copy ataupun duplikat lagi shapes miring yang satunya ini Dan kita sejajarkan posisinya dengan shapes yang udah kita copy tadi ya Oh ya, kalau kalian pengen dapetin logo yang bagus Kalian pastikan juga ya Untuk kedua bagian ini harus seimbang antara sisi satu dan juga sisi yang lainnya Oke Nah, ini dia Kemudian kita bisa copy shapes yang horizontal ini sebanyak dua kali Nah, ini kita ambil salah satu Dan kita letakkan ke sini Untuk yang satunya lagi kita pindahkan juga posisinya ke bawah sini ya Oke, perfect Kemudian disini kita bakalan buat perspektif Supaya kedua huruf per logo ini terlihat seperti saing menyatu antara satu dengan yang lain Maksudnya kayak gini ya Kita bakalan buat seolah-olah huruf A yang di sebelah kiri ini Posisinya terlihat berada di depan huruf A yang di sebelah kanan ini Sampai disini kalian paham ya Maksud dari perspektif yang bakalan kita buat Oke, jadi langsung aja Kita duplikat shapes yang miring ini Kita kecilin ukurannya jadi kayak gini Untuk warna kita ubah dulu ke warna merah ya Nah, ini dia Kemudian kita pindahkan posisinya ke sebelah sini Kita duplikat lagi shapes yang berwarna merahnya Lalu kita pindahkan ke sini juga Oke, berikutnya kita bisa lakukan cara yang sama untuk bagian sisi yang ini ya Nah, kurang lebih seperti ini Di sini kalian bisa screenshot aja tampilan ini Untuk dijadikan patokan ketika kalian pengen buat logo dengan inisial yang sama Kita lanjut Kita pilih shapes yang ini Kita klik icon to front yang ini Kita klik shapes yang ini lagi Dan kita pilih to front Artinya, kedua layar yang kita pilih tadi Bakalan berada di bagian atas dari semua layar yang ada pada tampilan project kita ini Begitu juga untuk kedua shapes yang berwarna merah ini Kita pindahkan posisinya agar berada di bagian atas dari shapes yang ini Nah, di sini kalian pasti bingung ya Kalau memang pada akhirnya kedua shapes merah ini berada di bagian atas shapes hitam ini lagi Lalu untuk apa sebelumnya kita pindahkan posisi shapes hitam ini berada di bagian atas Gitu ya Nah, jadi sebelum gue jawab Di sini gue mau kalian perhatiin masing-masing shapes yang gue tunjuk pakai tanda panah ini Terutama untuk shapes yang merah ini ya Kalau kalian perhatikan, tadinya sebelum kita pindahkan posisi shapes hitam ini ke atas Shapes merah ini berada di bagian atasnya Dan kalau seandainya nanti kita tingkatin opasitas pada semua layar ini Maka shapes merah ini bakalan nutupin shapes yang berwarna hitam ini Jadi, ini dia alasan kenapa sebelumnya gue pindahin posisi shapes ini ke bagian atas Sampai di sini kalian udah paham ya Oke, kita balik lagi ke tutorialnya Untuk langkah selanjutnya, di sini kita bakalan buang bagian-bagian gak penting yang gini Dan untuk caranya sendiri, kita bisa lakukan dengan menutupi bagian ini menggunakan shapes yang berwarna merah juga Terima kasih telah menonton! Nah oke, jadi dia tampilan akhir pada logonya Berikutnya, seperti biasa, kalian bisa tingkatin lagi opasitas pada semua layar ini menjadi angka 100 Dan begitu juga dengan shapes yang berwarna merahnya Setelah kalian tingkatin opasitasnya nanti Jangan lupa akan rubah lagi warnanya menjadi warna putih, oke? Oke, kalian bisa lihat sekarang huruf pada logonya udah jadi ya Kendalanya cuma di bagian yang keluar dari batas pola ini Jadi di sini kita bakalan buang lagi dengan cara yang udah kita lakuin sebelumnya tadi Bedanya di sini kita bisa langsung tutupi dengan menambahkan bentuk shapes yang seperti ini Oke, kemudian kita bisa langsung tutupi dengan cara yang udah kita lakukan Dan untuk langkah selanjutnya, di sini kita bakalan gabungin semua layar ini menjadi satu Caranya kalian klik icon layar yang ada di atas sini Kita pilih semua layarnya Dan kita pilih mark in Dengan begitu, maka semua layar pada tampilan project kalian akan berubah menjadi satu seperti ini Oke, kita balik lagi ke tutorialnya Untuk langkah selanjutnya, kita bakalan hapus background yang berwarna putihnya ini ya Caranya kita masuk ke menu erase color yang ada di sebelah sini Kita klik enable Dan boom Logonya akan berubah menjadi seperti ini Nah, sekarang logonya udah jadi ya Di sini kita cuma perlu nambahin tekstur dan juga background pada logonya Dan langsung aja kita mulai dengan menambahkan backgroundnya terlebih dahulu Oke, ini dia Kemudian langsung aja kita masuk ke menu texture Untuk memberikan efek warna yang ingin kita berikan pada logo kita Oke, nice Kita klik centang Kita masuk ke menu emboss Untuk settingan intensity Di sini kita atur di angka 70 Ambient light di angka 65 Dan untuk biffle-nya kita bisa kurangin ke angka 11 Oke, kalau udah kita klik centang Kita pergi ke menu shadow untuk menambahkan efek bayangan pada logonya lagi Untuk settingan blur radius-nya kita biarin di angka 10 Dan untuk offset X-nya kita kurangin menjadi angka minus 12 Nah, jadi ini dia hasilnya Kurang lebih seperti ini ya Kemudian untuk langkah yang terakhir Kita bisa save logo ini ke galeri kita Nah, oke coy Jadi itu dia tadi tutorial tentang bagaimana caranya membuat logo monogram dengan inisial AA Menggunakan aplikasi Pixelab Gue harap di sini kalian bisa paham Dan juga pastinya terbantu dengan tutorial yang udah gue buat Dan seperti biasa Sebelum gue akhiri video tutorial kita kali ini Gue ada sedikit saran untuk kalian yang baru belajar tentang pembuatan logo Di sini gue mau ngasih tau ke kalian bahwa teruslah kalian belajar dengan sungguh-sungguh Jangan lupa seperti yang udah gue jelasin di video-video gue sebelumnya Bahwa asalnya selain mempersiapkan konsep Kalian juga harus rajin dalam melakukan praktik eksekusi terhadap konsep logo yang udah kalian buat Tetap ingat dan percaya bahwa sesuatu yang besar selalu berawal dari hal yang kecil Dan begitu juga dengan usaha Bahwa tidak ada usaha yang pernah mengkhianati hasil So, yaudah Gue rasa sampai di sini aja video tutorial kita kali ini Silahkan kalian like dan share videonya ke teman-teman kalian Jika menurut kalian video ini menarik dan bermanfaat bagi banyak orang Gue Zed pamit And see you in the next video Sub indo by broth3rmax